Intro Hai kolor, semuanya, semuanya, saya Marcel Wendunya, senang sekali di siang hari ini Saya masih bisa buat video untuk kalian semua, teman-teman Dan di video kali saya akan meramalkan Gemini bagaimana peruntunganmu di bulan Agustus Ya, nggak kerasa, masuk bulan Agustus aja ya Bentar lagi akhir tahun, tahun depan, nggak kerasa banget, teman-teman ya Nanti kita akan lihat semuanya, tapi sebelum saya mulai videonya seperti biasa Jangan lupa subscribe, jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap hari-nya saya akan upload terus dari jam 10 siang ya Terutama siang hari untuk Ramalan Jodhya, Ramalan Jom, maupun Ramalan Artis ya Dan buat kalian yang pengen diramal pribadi juga ke saya Pengen curhat langsung dari segi jodoh, keuangan, rezeki, rumah tangga, asmara Pengen nanya-nanya, kok aku sama dia cocok nggak sih, bakal nikah nggak sih, misalnya gitu ya Silahkan DM ke Instagram ZedetMarcelwen ya, disini ya Nyampain curhat-curhatan juga secara detail, kalian punya problem, masalah hidup kalian Yaitu perceraian mungkin, atau permasalah pribadi, rumah tangga, perselingkuhan Pengen nanya gitu, kok sebaiknya gimana nih kok solusinya, nah gitu ya Silahkan DM ke Instagram, dan jangan lupa di-follow juga Instagram saya ya Yang nggak punya IG silahkan ke WA, nomernya ada di bawah sini, di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Kalau udah langsung aja, saya akan mulai ya Gemini bagaimana peruntunganmu nih di bulan Agustus ya Tapi Gemini ini memiliki beberapa zodiac yang cocok Yang pertama ada Pisces, Pisces sama Gemini ini cocok ya Karena Pisces tipe karakter orang yang memang setia gitu ya Dan Gemini juga orangnya baperan gitu ya Gemini tuh kalau udah sayang, sayang banget Makanya Klopp ya Yang kedua ada Aries Aries tuh orangnya tipe karakter yang pekerja keras Jadi bisa menjadi penyeimbang buat Gemini juga Yang berikutnya ada Libra Libra ini sangat cocok dengan Gemini Karena Libra ini bisa menjadi penyeimbang yang baik ya Buat Gemini Di saat Gemini keras kepala, Libranya bisa ngalah gitu ya Walaupun Libra juga kadang-kadang keras kepala gitu Yang berikutnya adalah Virgo Virgo sama Gemini juga cocok Karena banyak ya ibarat kata kayak saling melengkapi lah Apa yang nggak dimiliki Virgo ada di Gemini Apa yang nggak dimiliki Gemini ada di Virgo Jadi bisa saling melengkapi ya Tapi nanti kita akan lihat buat kalian yang single dulu nih Ada informasi apa nih di bulan Agustus ya Buat kalian yang single-single yang belum punya pasangan Belum punya pacar Belum nikah maksudnya ya Nanti kita akan lihat ya Dan tentunya akan saya acak dulu kartunya Nanti kita akan lihat di kartu yang pertama ya Buat peruntunganmu di bulan Agustus Buat yang single dulu disini ada kartu Five of Pentacles ya Disini ada coin mask dan simbolnya ada Seseorang yang sedang menunduk merenung Tangannya itu pegang kepala gitu ya Dan gambaran saya buat kalian yang single Kalau kalian pengen cepat dapat pasangan Kalian harus punya waktu untuk diri kalian sendiri Jangan terlalu sibuk kerja Dimana pagi udah kerja Malam pulang capek tidur Pagi kerja lagi Pulang capek tidur Ya kapan kamu cari jodohnya Emang jodoh tiba-tiba datang ke tempat kerja kamu gitu Nggak Ini kenalin temen gue Ini temen kantor gue kenalin dong gitu Ya nah jadi dengan adanya relasi itu Kamu mempercepat mendapatkan pasangan Ya dan buat kalian yang udah punya pacar Tapi nggak dinikah-nikahin Kalian segeralah tegas di bulan Agustus ini Jangan bertele-tele Iya-iya enggak-enggak gitu Apalagi kalau kalian udah pacaran lebih dari satu tahun Tapi dianya ditanyain kapan nikah Nanti deh sabar Kapan nikah nunggu sukses Ya kalau nggak sukses gimana Nggak nikah-nikah dong ya kan Jadi kalian yang memang harus tegas dalam hal itu Jangan kamu mengikuti arus pasangan kamu terus Kamu harus punya prinsip dan deadline tersendiri ya Nah buat kalian yang sudah berumah tangga Disini ada kartu king of one Kadang-kadang Ya kamu harus memperbanyak aktivitas bersama Jangan terlalu sibuk sama kerjaan kamu ya Intinya ya Kalau kamu terlalu sibuk sama kerjaan ini Keharmonisannya jadi berkurang ya King of one adalah sebuah suatu ketegasan Karena kalau aku bilang sih Ya rumah tangga masih aman Terkendali Harmonis Yang saya lihat seperti itu Kejayaannya aja Ya saya rasa di bulan Agustus ini Harapan-harapan keluarga mulai tersapai lah Yang saya lihat seperti itu ya Keuangan juga mulai membaik Dalam suatu rumah tangga Yang saya lihat seperti itu ya Jadi rumah tangga kamu harmonis-harmonis aja sih Intinya beliin sesuatu hal Yang memang pasangan kamu tuh suka Kadang-kadang hal supele ini Bisa menjadi kejutan spesial Buat pasangan kamu gitu loh Ya makanya Kalau aku bilang kamu kerja capek-capek Dapet duit banyak Ya udahlah Buat menyenangkan keluarga Liburan gitu ya Keluar negeri misalnya kayak gitu ya Ambil cuti gitu ya Dan gambaran saya itu penting sekali Dan aman sih rumah tangga dari kartunya sangat positif Nanti kita akan lihat lagi untuk karirnya ya Sama keuangan Dan buat kalian yang pengen diramal pribadi Secara langsung ke saya Tentang jodoh keuangan rezeki rumah tangga Ke saya langsung Silahkan DM ke Instagram saya Yang pengen curhat-curhatan secara personal Tentang rumah tangga perceraian gitu ya Pengen nanya kok solusinya gimana Kok mau nanya pendapat kok Nah silahkan DM ke Instagram atau ke WA Nomor saya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 Ya oke Kalau udah lanjut di kartu berikutnya ya Nomornya ada di kolom deskripsi ya Di 0878 9947 1009 ya Lanjut untuk karir dan keuangannya bagaimana Karir disini ada kartu 8 of Pentacles Gambaran saya komunikasi kamu sama rekan kerja kamu itu Akan membantu memudahkan kamu dalam hal karir gitu ya Jadi ya intinya sama orang-orang di kantor Orang-orang di kerjaan Kamu tuh harus banyak ngalah Jangan kelihatan bahwa kamu tuh paling minter Paling bener disitu jangan Takutnya nanti mereka pada ingin menjatuhkan kamu di kerjaan Yang jelas kamu harus bisa bersosialisasi dengan baik ya Beda pendapat itu wajar dalam suatu kerjaan Tapi intinya yaudah lah setelah beda pendapat Ya apa namanya Saling alang aja gitu ya Kadang-kadang di dalam suatu pekerjaan kita perlu bersadiwara Untuk apa? Untuk hal baik lah Kebaikan intinya kayak gitu Ya walaupun kamu sebel sama dia Jangan kelihatan kamu sebel gitu ya Kelihatan kayak yaudahlah Fine-fine aja gitu Itu kan namanya sendiwara Tapi sendiwara yang baik ya Gambaran saya seperti itu Dan gambaran saya untuk karir Kamu akan ada peningkatan juga Karena disini simbolnya 8 koin mas Ada simbol hoki Ada angka 8 nya Berarti ada keberuntungan yang bagus buat kamu Di bulan Agustus ya Mungkin ada peningkatan gaji Bisa juga ada peningkatan jabatan gitu ya Yang intinya sih positif sih dari kartu saya Dan akan ada kemajuan soal karir kamu Jangan pernah takut mencoba hal baru yang jelas ya Keuangan ada kartu 10 of intakers Bagus banget nih 10 koin mas artinya rejeki lancar Rejeki selalu ada Cuma mungkin gaya hidup kamu aja Yang memang terlalu boros Sehingga keuangan kamu yang dateng itu Abis terus kayak gitu loh ya Mungkin gaya hidup kamu yang terpengaruh sama orang lain Gaya hidup kamu yang memang sekarang lebih suka belanja gitu ya Ini membuat penghasilan kamu jadi Kayak numpang lewat kayak gitu Padahal sebenarnya penghasilan kamu tuh cukup loh Cukup yang saya lihat Malah lebih dari cukup kalau saya lihat ya Untuk gemini di bulan Agustus ya Cuma kurangi ego kamu untuk berbelanja ya Ya memang rata-rata orang kalau punya duit Pasti pengennya belanja Pengennya ngasih sana, ngasih sini gitu ya Tapi ya harus ada kalanya Kamu nabung juga buat diri kamu Buat masa depan Kumpulin duit untuk masa depan kamu Itu penting banget ya Jadi jangan sampai kamu punya duit untuk boros-borosan terus gitu ya Memang harus Kamu punya duit itu buat nyenengin keluarga Buat belanja, nyenengin diri Itu harus Karena kalau kamu cari duit Nggak buat itu semua Ujung-ujungnya kamu stress sendiri Ini duit kemana? Gue capek-capek kerja kok nggak ada hasil gitu ya Nah makanya Harus pandai mengatur lah ya Memanage keuangan dengan baik Tapi kalau gambaran saya sih masih dalam kategori yang aman ya Keuangan kamu aman banget sih Intinya begitu Dan sekali lagi Buat kalian yang pengen diramal personal ke saya Pengen curhat langsung Dari segi jodoh, keuangan, rejeki, rumah tangga, asmara Pengen nanya-nanya Kok aku sama dia cocok nggak? Bakal nikah nggak? Rejeki gimana? Nah silahkan DM ke Instagram saya Dadmarcelwen ya Yang pengen nanya-nanya tapi nggak punya Instagram Silahkan ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi Di 0878-9947-1009 ya Jangan lupa subscribe dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Sukses selalu buat kalian semuanya Nama saya Marcel Wen Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih